Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video podcast Dimana podcast saya jangan ngomong-ngomong seperti ini doang ya Dan di podcast kali ini saya intinya ingin membahas fitur apa saja yang harus ada di PS5 ya Menurut saya sih ya Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin atau mungkin Ah bang enggak harusnya enggak ada fitur kayak gitu ya silahkan komen di bawah ya Dan mungkin insya Allah akan berdiskusi Kalau misalnya saya ada waktu mungkin saya akan bales gitu ya Insya Allah juga sih Dan fitur yang pertama yang menurut saya gitu ya Yang harus ada itu adalah fitur sharing game Walaupun di PS4 ada sih ya Tapi jujur agak lumayan ribet sih Kalau menurut saya agak butuh waktu gitu untuk dipahaminya Kalau misalnya untuk PC jujur gampang gitu ya Untuk sharing game gitu di Steam Dan kalau sharing Steam itu jujur sangat-sangat gampang banget Karena kalau misalnya sharing gamenya itu Itu istilahnya selama si pemilik gamenya itu mengizinkan akun kita Untuk misalnya untuk minjem gitu ya gamenya Itu bakal ada terus gitu Mungkin kalau PS ya datanya dihapus juga Kayaknya enggak tahu juga sih bakal kayak gimana ya Dan harus di primary harus enggak di primary gitu ya Jujur menurut saya agak lumayan ribet gitu ya Dan fitur kedua yang harus ada di PS5 Yaitu adalah fitur FPS counter ya Jadi kalau misalnya kalian tahu juga sih ya FPS counter itu semacam penghitung FPS di pojok kanan atau kiri Itu biasanya ada gitu ya Tujuannya adalah untuk kalau misalnya kalian mau review game Atau mungkin kalian mau tahu nih ini FPSnya berapa gitu Karena kalau misalnya kalian enggak bisa ngebedain mana yang 60 Mana yang 30, mana yang 45 atau 50 Itu jujur lumayan aneh juga gitu Dan kalau misalnya kalian tahu nih misalnya game Kayak contohnya kayak Last of Us 60 gitu kan FPSnya Kalian bisa tahu nih misalnya di tempat ini Misalnya kok 50 gitu Kenapa kalian bisa berpikir dengan begitu Kalian bisa tahu gitu ya kok bisa begini gitu Dengan FPS counternya apakah karena hujan gitu FPSnya jadi turun Jadi kalian bisa mengetahui kemampuan hardwarenya gitu ya Atau mungkin ya optimisasinya gitu ya dari game tersebut gitu ya di PS5 Nah yang ketiga adalah yang paling penting menurut saya adalah backwards pak ya Jadi kalau misalnya fitur backwards ini adalah Fitur di mana kalian bisa memainkan game-game generasi sebelumnya Contohnya adalah kalau misalnya di PS5, PS4, PS3, PS2, PS1 itu bisa dimainin Dan kalau misalnya di PS4 itu tidak ada fitur yang namanya backwards ya Dan kalau misalnya sebenarnya sih ya saya sebenarnya nggak butuh backwards gitu ya Tapi setidaknya gamenya itu dirilis di PS4 gitu ya Walaupun nggak rilis secara langsung di PS4 Setidaknya dijual gitu di store di PS4 Ini nggak dijual sama sekali gitu Jadi saya ngapain juga gitu ya Ngeliatin gitu ya berharap gitu Dan seharusnya sih fitur-fitur kayak misalnya kayak God of War 1.2 itu dijual gitu ya Ya contohnya, contoh game-nya adalah God of War 1.2 itu ada di PS2 Itu harusnya dijual di PS4 Walaupun gambarnya PS2 ya saya nggak apa-apa Yang penting saya bisa main deh gitu ya Nah itu fitur backwards sangat-sangat penting menurut saya Karena ya bukan cuma game PS5 Karena kalau misalnya PS5 keluar gitu ya Itu belum tentu gamenya itu langsung banyak gitu Biasanya ya baru rilis misalnya setahun ya Paling 2-3 game gitu yang rilis title-nya PS5 Atau mungkin ya jadinya Ghost of Tsushima, God of War 5 Atau mungkin Death Stranding gitu ya Saya juga nggak tau sih ya Nah Bukan cuma PS1, PS2, PS3, PS4 gitu ya Yang harus bisa di backwards Tapi game PSP dan PS Vita juga harus bisa gitu ya Dimainin di PS5 ini gitu ya Karena kalau misalnya backwards bisa kayak gitu gitu ya Bukan cuma PS1 sampai PS4 Tapi bisa PSP sama PS Vita juga Itu jujur menurut saya Sony bakal tambah merajai pasar menurut saya pak ya Dan mereka setelah itu mereka bikin konsol portable gitu Walaupun katanya kan oh kita udah menyerah gitu ya di konsol portable Katanya biarin Nintendo aja untuk pasar portable gitu ya Sebenernya Sony bisa mengalahkan Nintendo Karena mungkin Sony bisa menarik developer-developer yang first party Atau mungkin yang eksklusifnya Dengan membuat game khusus PS portablenya itu Baik apapun itu namanya Itu menjadi game yang lebih banyak lagi Yang lebih bagus gitu gamenya Yang lebih menarik gitu ya Dan lebih rame untuk dimainin portable gitu ya Bukan cuma itu doang Mungkin dari yang konsolnya itu Yang portablenya itu kalau misalnya nanti bakal ada Atau mungkin enggak Mungkin kita lihat aja nanti di E3 Tapi Sony kayaknya gak akan ada E3 lagi ya Kalau gak salah Ya berarti kita gak akan tau juga sih Apakah akan ada konsol portable atau enggak Tapi intinya harus ada banyak fitur ya gitu ya Contohnya kayak Nintendo Switch gitu kan Mudah banget itu fiturnya Kalian bisa main di TV bisa Kalian main portable juga bisa gitu ya Nah fitur yang keempat gitu ya Adalah fan yang bisa berputar balik gitu ya Kalau misalnya kalian tau Kayak contohnya di laptop Predator Atau mungkin laptop Acer gitu ya Laptop Finetro yang saya ini Itu kipasnya itu bisa berputar berbalik arah Itu sebenarnya ini sih bisa dibilang Billion dollar idea ya Atau mungkin yang gak billion amat sih Mungkin million ya Million dollar idea Jadi bisa berputar arah gitu ya Fungsinya adalah biar kipasnya ini tidak berdebu Kalau misalnya kalian tau juga sih di Predator gitu Jadi misalnya fannya itu muter ke kanan ya kan Misalnya setiap 3 jam sekali itu Fannya itu berputar arah berbalik gitu ya Tujuannya biar gak ada debu gitu Di fan dari laptop Atau mungkin ya kalau misalnya nanti ada PS gitu ya Nah tapi itu cuma saran saya aja sih Dan saya cuma berharap doang Fannya bisa muter gitu ya Bisa muter ke balik gitu Biar bisa fannya itu bersih Dan tidak ada debu Karena kalau misalnya ada debu gitu ya Lumayan tebal itu nanti si fannya itu tambah berat gitu ya Sebenarnya sih ya Kalau misalnya kalian tau juga sih Itu kurang optimum menurut saya untuk di laptop itu Yang Predator dan Finetro itu Tetap aja pas waktu itu saya bersihin gitu ya Masih ada debunya gitu Jadi debunya gak bener-bener hilang Tapi Sony mungkin ya Sony bisa bikin teknologi yang fannya muter Dan gak ada debu sama sekali gitu Karena kalau gak ada debu sama sekali ya lancar terus gitu ya Dan fitur yang kelima yang saya harapin gitu ya Dan sebenarnya udah ada juga sih di PS4 Pro Itu adalah menggunakan tombol ya Karena kalau misalnya di PS4 yang Fat gitu ya Karena itu kan touch gitu kan Kalau misalnya kalian simpan di bawah meja gitu ya Dan kalian misalnya lagi kerja gitu ya Misalnya atau mungkin lagi ngetik gitu Tiba-tiba kaki kalian misalnya ngayun nih gitu Tiba-tiba ngayunnya ke dekat tombolnya Tiba-tiba nyala gitu PS4-nya Kan itu jujur mengganggu gitu menurut saya Jadi ya menurut saya lebih baik fitur tombol gitu Daripada fitur touch gitu ya Dan karena kalau fitur touch itu juga Saya takutnya rawannya cepat rusak juga Contohnya kayak misalnya kayak di PS4 Fat ya Walaupun bisa juga sih diakalin dengan Lakban atau mungkin Solatif atau mungkin Hansa Plus gitu Saya juga gak tau ya Dan fitur yang terakhir gitu ya Yang saya harapkan adalah cooling system yang bagus ya Karena melihat dari PS3 gitu ya PS3 itu mudah sekali yellow gitu PS3 yang Fat gitu Cuman saya juga gak tau sih apakah yang Ori Apakah akan cepat yellow atau enggak Karena kalau misalnya yang Reverbis Atau yang mungkin yang banyak dijual di pasaran gitu Itu katanya cepat yellow gitu ya Tapi saya juga gak tau sih itu cooling systemnya atau gimana gitu ya Semoga aja kalau misalnya PS5 keluar cooling systemnya bagus gitu ya Walaupun generasi pertama atau mungkin generasi Fat gitu Saya harapnya aja fitur-fiturnya banyak Dan mungkin fitur yang agak lumayan menurut saya sih Sebenarnya gak terlalu penting amat Yaitu adalah resolusi ya Resolusi yang di upscale atau mungkin dumpscale Saya juga gak terlalu penting juga sih ya Dan kalau misalnya saya sih sebenarnya gak terlalu penting sama resolusi Dan saya juga berharap sih kalau nanti PS5 keluar gitu Saya harapnya nanti ada semacam misalnya kayak emulator gitu ya Kalau di PC contohnya atau mungkin di HP Jadi kalau misalnya game PS4 nih gitu ya Game PS4 dimasukin ke PS5 itu gambarnya bisa lebih tinggi gitu Jadi kayak semacam emulatornya tuh dengan resolusi yang lebih tinggi Dengan tekstur yang lebih banyak gitu Tapi saya juga gak tau sih ya Kalau misalnya dengan penambahan tekstur Ya kayaknya sih bakal ada update gitu ya di game-gamenya Tapi saya juga gak tau sih ya Kayak game-game offline gitu Kayak Last of Us, God of War gitu Apakah akan ada update gitu untuk PS4 atau mungkin PS5-nya gitu ya Karena kalau misalnya nih contohnya Ya intinya sih kayak emulator PS1, PS2, PS3 gitu Jadi kalau misalnya dimainin dengan hardware yang lebih kuat Nanti resolusinya bakal jadi lebih bagus gitu Jadi contohnya kayak kan kalau PS1 kotak-kotak tuh Kalau misalnya kalian mainin misalnya di PC dengan settingan yang tinggi gitu kan Jadi bagus gitu gambarnya Dan semoga nanti kalau misalnya backwards contohnya misalnya kayak gitu gitu ya Lumayan juga sih ya menurut saya Tanpa ribet-ribet gitu kan Karena kalau misalnya di emulator PC Ya itu kan harus di setting-setting lagi Dan kalau mungkin kalau misalnya kayak gitu Bener di PS5 gitu misalnya main God of War PS2 nih gitu Main God of War PS2 Resolusinya tuh disuntik tekstur 4K misalnya Itu jujur menurut saya bakal bagus banget gitu Kalau gitu saya sangat setuju deh kalau gitu Dan kalau misalnya walaupun gak bisa main Atau mungkin gak bisa muter disk PS2 Atau mungkin PS1 Atau mungkin PS3 Atau mungkin PS4 Atau mungkin kayaknya kalau PS3 atau PS4 Kayaknya bakal masih bisa karena sama-sama Blu-ray ya Nah setidaknya gitu ya Jual gamenya di store Di semua region gitu ya Jadi gak cuma region 1 doang Gak cuma region 2 doang Semua region gitu Semua region 3 juga dapet gitu Semua game-gamenya gitu Dan saya juga gak tau sih kenapa Sony Kadang-kadang di region 3 ada game yang gak rilis gitu ya Saya juga aneh gitu kenapa Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video podcastnya Itu hanya sebagai opini saya Dan sebagai harapan saya aja Kalau misalnya kalian punya harapan lain Silahkan komen di bawah gitu ya Atau mungkin kalau misalnya kalian mau berkakap Semoga aja harganya murah gitu ya Silahkan gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redo Tukup Kasiat Dan thanks for watching Bye bye